Manusia diciptakan oleh Allah SWT bukan hanya sebatas elemen jasmani, panca indra. Tapi kita diberikan elemen yang lain, yang namanya ruhani. Ada kolbu di dalamnya, ada hati di dalamnya. Kolbu inilah yang akan mampu menyaksi, bukan melihat, tapi menyaksi akan kesempurnaan Allah SWT. Musyahadatur rububiyah dalam ilmu tasab, menyaksi sifat-sifat Allah yang sempurna. Rasulullah SAW, kedatangan tamu agung, Jibril menjelma menjadi seorang laki-laki yang bersih, yang tampak. Hadisnya sering disebut dengan hadis Jibril, karena langkah-langkah Jibril malah ikat dari cahaya, menjelma menjadi manusia. Hadis ini dilihatkan oleh Umar bin Khotob, berodhiyallahu'an. Jibril datang menjelma menjadi seorang laki-laki, bertanya kepada Nabi SAW. Salah satu pertanyaannya adalah, Mal ihsan, apa ihsan itu wahai Muhammad? Maka Rasulullah SAW menjawab, Al ihsan, an ta'budallah, ka'annaka taruh, fa'inlam takun taruh, fa'innahu yaruh. Makum ihsan adalah seolah-olah engkau melihat Allah ketika beribadah kepada Allah. Kalimatnya, ka'annaka seolah-olah, bukan melihat. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah, subhanahu wa ta'ala, Seolah-olah kita melihat Allah, Sakin yakinnya, Sakin yakinnya, Seolah-olah melihat Allah. Atau minimal, Fa'inlam takun taruh, fa'innahu yaruh. Apabila engkau tidak mampu melihat Allah, Fa'innahu yaruh. Maka sesungguhnya Allah, Menatap engkau. Melihat engkau, menyaksikan engkau. Dalam ilmu tasawuf, makum ihsan ini, Tadi ada dua hal. Yang pertama, ketika beribadah kepada Allah, Seolah-olah melihat Allah, Itulah yang disebut dengan makum. Makum yang disebut bahwa kita, Hati kita mampu menyaksikan kepada Allah, subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah, Kita merasa ditatap oleh Allah, subhanahu wa ta'ala. Yang disebut dengan, Murokobah. Kita merasa ditatap oleh Allah, subhanahu wa ta'ala. Inilah makum yang harus digali. Bukan ingin melihat Allah, Seperti Bani Israel, Sombongnya kepada Dabi Musa AS, Hei Musa, Tunjukkanlah kepadaku, Supaya Tuhan menjelma di hadapanku. Nah, permintaan itu karena kesombongan. Maka sampai pada akhirnya, Mati di sambar petir. Dalam ilmu tasawuf, Bukan mata kita yang harus melihat kepada Allah dalam beribadah. Tapi hati yang menyaksi, Hati yang merasakan, Hati yang penuh kesadaran, Bahwa Allah lah yang menciptakan kita. Bahwa Allah lah yang menggenggam urusan makhluk-makhluknya, Di langit maupun di bumi. Sekaligus, Nabi sering bersumpah, Demi zat dimana diriku digenggam olehnya. Jadi batin yang yakdoh, Yang sadar, Yang merasakan, Yang menyaksikan, Wujudnya Allah dengan memiliki kesempurnaan sifat-sifatnya. Atau minimal, Kita yang selalu merasa ditatap oleh Allah, subhanahu wa ta'ala. Kapanpun, dimanapun, Kita tidak akan bisa menghindar dari tetapan Allah. Allah mengetahui kianatnya kedipan mata, Sekaligus Allah mengetahui, Apa yang dirahasiakan dalam hati kita. Ini potensi yang harus digali. Rohani kita, Kolbu kita yang harus kita gali. Ilmu tasawuf lah, Dihadirkan dalam agama kita. Supaya menggali potensi, Elemen rohani kita, Dan di dalamnya ada kolbu kita, Supaya kita bisa, Musyahadah namanya. Musyahadah, Menyaksi kepada Allah, Atau minima murokobah, Kita yang selalu merasa ditatap oleh Allah, subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kajian dari ilmu tasawuf, Supaya membangun hati yang musyahadah, Yang menyaksi, Bukan melihat. Yang kedua, Hati yang murokobah, Hatinya merasa ditatap oleh Allah, subhanahu wa ta'ala.